Hidayatullah yang berusia 13 tahun menjadi peserta termuda di antara 8 peserta lainnya pada Lomba Bidang Seni Kaligrafi atau Khatil Quran di MTK Tabalong 2018. Anak laki-laki yang merupakan siswa MTS Negeri Satu Tanjung ini mewakili kecamatan Muara Uya. Menukuni seni kaligrafi menjadi salah satu kegemaran Hidayatullah. Bahkan ia menukuni seni ini sejak duduk di kelas 6 sekolah dasar. Walaupun bidang lomba yang diikutinya berbeda, gelaran MTK tahun ini merupakan yang kedua kali diikutinya. Dengan bekal persiapan, latihan setiap malam sejak setahun lalu, ia optimis mendapatkan hasil yang terbaik. Berapa bulan persiapannya? Sebelum setahun. Setahun dia menyiapkan ini? Sudah setahun. Anak bang, setahun itu hari-hari kan tiap minggu kan menyiapkan ini? Tiap malam. Tiap malam? Wah, tiap malam lah ya. Yakin lah? Ini nih. Insya Allah yakin. Di. 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 Oh. Cabang Khatil Quran Bidang Naskah merupakan lomba seni kaligrafi dengan membuat dua hat naskah. Panitia menyediakan waktu selama 8 jam untuk pengerjaannya. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan. Uh, aku. Kita suitable. Rubik Aditya, TV Tabalong.